Selamat pagi, adik-adik. Hari ini kita akan belajar membuat alat survei. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya adik mengetahui apa sih alat survei itu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita pecah dulu berdasarkan suku katanya ya, alat merupakan sesuatu yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan, sedangkan survei merupakan metode pengumpulan data primer. Jadi, jika disimpulkan, alat survei merupakan sesuatu yang digunakan untuk mempermudah metode pengumpulan data primer. Apa yang dihasilkan nantinya? Yang dihasilkan dari survei adalah data, yang merupakan kumpulan fakta. Sedangkan tujuan akhir dari survei adalah informasi, yang merupakan hasil dari pengolahan data tersebut. Baik, kita masuk ke jenis-jenis alat survei. Yang pertama ada model konvensional. Alat survei model konvensional merupakan alat survei yang paling sederhana, tetapi sampai sekarang masih bisa digunakan. Kelebihan dari alat survei ini adalah gampang dibuat, karena hanya menggunakan Microsoft Word, dan saya yakin adik-adik sudah bisa menggunakan Microsoft Word ya, mengetik. Sedangkan kekurangannya adalah membutuhkan waktu yang lebih, di mana dari membuat, mengkonsep, membuat, kemudian mencetak, memperbanyak, yaitu mempotokopi, itu membutuhkan waktu ya. Setelah dipotokopi, kemudian disebar ke sebuah desa, atau di sebuah tempat, kemudian 2-3 hari kemudian baru kita ambil hasilnya, setelah itu baru di-entry datanya. Itu membutuhkan waktu yang lebih. Selain membutuhkan waktu, membutuhkan juga biaya yang mahal, karena ada proses fotokopi di sana. Jadi memperbanyak hasil catakan itu membutuhkan biaya yang mahal. Baik, contoh alat survei model konvensional, saya contohkan di halaman 2 ya. Baik, halaman yang pertama dari contoh alat survei model konvensional adalah ada lembar persetujuan menjadi responden. Di sini nanti yang mengisi si responden ya, nama, umur, pekerjaan, kemudian ada keterangan di bawahnya, dengan maksud mengamankan bagi si pencari data, jika di kemudian ada tuntutan dan lain sebagainya, jadi kita aman. kemudian diisi dan ditandatangani oleh responden. Baik, kita masuk ke pertanyaan survei. Tampilannya seperti ini, seperti pertanyaan tentang nama, dia harus menuliskan namanya di titik-titik ini. Sedangkan jenis kelamin, umur, kita bisa membuat pilihan jawaban dengan membuat kotak centang. Seperti jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Jadi responden tinggal memberi tanda centang. Bentuknya seperti ini. Kemudian kita masuk ke pertanyaan yang khusus. Seperti contoh pertanyaan nomor C ini. Apakah halansia mengkonsumsi sayur-sayuran? Pilihan jawabannya iya dan tidak. Jika si responden memilih jawaban iya, jadi responden wajib mengisikan jenis sayuran yang dikonsumsi. Jika dia menjawab tidak, responden langsung lompat ke pertanyaan nomor D dan meneruskan pertanyaan lainnya. Jadi ini namanya soal yang melompat di adek-adek. Contohnya seperti ini. Contoh pertanyaan yang khusus lagi adalah di bagian bawah kita bisa lihat pertanyaan yang seperti ini. Tingkat kemandrian lansia dalam pemenuhan ADL. Seperti makan, mandi, toileting, dan lain sebagainya. Pilihan jawabannya adalah 0, 1, 2, 3, dan 4. Di mana 0 itu mandiri, 1 itu membutuhkan alat bantu, 2 itu membutuhkan pengawasan orang tua, 3 itu membutuhkan bantuan orang lain, 4 itu ketergantungan total. Jadi tujuan pembuatan pertanyaan yang model seperti ini adalah untuk menghemat kertas. Bisa dibayangkan jika ada di satu pertanyaan, sekian pilihan jawaban, diulang-ulang untuk pilihan jawaban yang sama. Itu sangat tidak efektif dan efisien. Jadi akan lebih baik dibuat dengan model seperti ini. Jadi hanya seperti itu tampilan alat supermodel konvensional ya. Jadi dibuat sedemikian rupa di Microsoft Word, kemudian dicetak, kemudian dipotocopy sebanyak responden, kemudian disebar. Oke. Untuk teori alat supermodel konvensional hanya seperti ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui WhatsApp group, atau bisa juga melalui forum yang akan saya siapkan di LMS. Sekian dari saya. Terima kasih.